Intro Sudah-sudah Mbak, dengar gimana-gimana Kalau saya notice gimana Pak Tapi tanpa tanda tangan majikan itu bisa enggak Saya notice sendiri gitu saya kirim via fax ke imigrasi Bisa, bisa sampai ngirim fax Sampai ngirim fax bisa Bisa di 7-Eleven pun kan Oh ya sudah, kalau sampai bisa formnya juga sudah dapat Formnya sudah dapat dari Facebook dari organisasi guru Oh boleh, bisa Kalau mau nge-fax sudah yakin Notice, cabut Terus Cabut lah Pak Cabut, sudah enggak Sudah enggak sabun Semalam aja aku selesai jam setengah dua Oh Enggak dikasih makan malam Terus enggak gini Sudah berapa hari Sebentar Semen enggak telpon ke labor dulu Menceritakan sesuatu yang Semen alami Belum Pak Aku belum telpon Emang bisa telpon ke labor Bisa dong Bisa Mbak Telepon ke labor Labor itu memihak siapa Karena aku Telepon agent-agent Lebih memihak Majikan Yo, kalau labor ya ada di tengah Mbak Labor ada di tengah Gimana Pak Kalau labor, labor ada di tengah Halo Iya, iya Saya mendengarkan Pak Apa sama organisasi Enggak dikasih tahu Nomornya labor Semen Ada di buku Tapi saya belum pernah nyoba Itu benar enggak Nomornya Iya benar Di buku Baru datang Iya Boleh Di buku itu ada Ada nomornya Hotline Reporting Breast Employment Ordinance 2815 2200 Atau Enquiry Hotline 2717 1771 Boleh Semen coba Halo Genggit Pak Genggit Mirong Mirong Mendengarkan Semen libur hari biasa Apa hari minggu Hari minggu Kalau Semen libur hari biasa Lebih enak Karena labornya buka Semuanya diceritakan Nanti labor kirim surat ke majikan Kan kayak gitu Perlakuannya jam berapa Jam berapa Kayak gitu kan Nah tapi Nek Semen sudah Merasa bahwa Perjuangannya mentok Perjuangannya sudah Enggak harus dilanjutkan Ya sudah Gitu Halo Genggit saya kalah mental Genggit saya kalah mental Iya gak usah sedih lah Iya Hidup itu memang begini Ya Hongkong itu memang begini Hari ini boleh kan Kalah Tapi besok kan gak boleh kalah Halo Semen denger saya ngomong gak Dengar 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 gimana pak Berarti Semen sudah 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 mau memutuskan ya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Cara lain Tidak ada jalan lain Tidak Tidak lapor ke labor Tidak ya Selesai ya Tidak ada Kalau susah Lupa Maaf Mesin cuci ni Komberata Halo Iya Saya sempat bingung Saya harus minta papa Ngomong ke siapa Karena tak kira Eden yang Bahwa saya juga Ternyata Cuma mundur-mundur Pada akhirnya ya saya tetap Ambil keputusan kayak gini Nah kalau sampe masih kuat Ya bicara kelebor mbak Tapi kalau sampe udah memutuskan Ya sudah gak perlu Bicara lebor ya sudah Libur hari biasa gak boleh Gak boleh pak Soalnya anak-anak sekolah Harus ngurusin anak-anak Saya gak mau tahu Ya sudah berarti kan Tinggal telepon aja ke lebor Pas nungguin anak Mau pulang sekolah Berangkat agak awal Terus sampein telepon Nama saya Nomor kontrak saya ABCD Blah 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 Terus saya Melaporkan Melaporkan Yang bahasa Indonesia juga ada kok Lebor ada bahasa Indonesia Nah nanti catatan laporan sampein kan dicadet Setelah itu kan disuratin tuh Majikan Membantumu kamu perlakukan Sampai begini 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 Saya itu ya pak Kenapa Saya itu ya Kalau mau lapor yang kayak gitu Udah tahu Keduluan Nanti dia dapet surat Terus saya makin diunyel Makin gak bisa istirahat Makin gak bisa makan Kayak gitu Dia kalau marah melampiaskannya Saya gak boleh makan Gak boleh istirahat Loh itu Itu sudah Kalau sampein bisa punya rekamannya Itu kena pasal loh mbak Ya itu kena pasal Jadi makanya semuanya Mau bantu sampein Sampein sendirinya gak mau bantu Udah Udah Sampein tidak Udah takut Udah takut duluan Udah takut duluan Nah makanya Disitulah Kita Teman-teman Organisasi juga Kalau mau bantu lah Sampeinnya takut Ya gimana cara bantunya Ong sampein gak bisa membantu Diri sampein sendiri Kan begitu tuh mbak Sampein udah kalah Dengan takutnya Kalau udah kalah Dengan takutnya Ya sekuat apapun Saya membantuin sampein Gak ada gunanya Kan seperti itu tuh mbak Jadinya Sekali lagi bahwa Hongkong kan memang keras Dan organisasi pun Sampein telpon juga kan Dijawab Dikasih tau Diajarin Malah disuruh begini Disuruh begitu Kan pasti begitu semua Yang melakukan kan Sampein sendiri Kalau sampein sendiri gak melakukan Ya sudah Kita bisanya apa Dukungan kita Hanya begitu Karena saya juga bukan Staff agennya sampean Yang gak bisa ngomong Sama majikan Kan begitu Kecuali kalau paspor Ditahan Nah kita bisa Nemani sampean Untuk ngambil paspor Nah ini kan pekerjaan Ini kan dengan majikan Mau gak mau kan Samen sendiri Yang harus menghadapi majikan Yang harus ngomong Yang harus Ribut Yang harus Sengketa Yang harus berantem Kan ya sampein sendiri Yang harus maju Dan ada labor Apa yang diperlakukan Kepada sampein itu Ada kronologisnya Ada buku catatannya Ada voice overnya Semua data komplit lengkap Maka dia akan disuratin Resikonya ketika Samen disuratin Ya sampein di interminate Itu resikonya Nah sampein semakin Diunyel-unyel ya Bantah aja terus Kalau dia mulai Banting-banting sesuatu Telepon polisi Kalau sudah Membahayakan Telepon polisi Polisi datang Itu satu Pembelajaran buat dia Kamu gak bisa Sewenang-wenang Karena polisi datang Samen Saya ketakutan Polisi pasti akan tahu Sikisnya sampein Mau ngomong aja Gemetaran Terus mau nangis Polisi pasti tahu Dengan kondisi Yang tertekan kayak gitu Samen bisa ngomong Saya sudah Tidak berani Tinggal disini Takut ya samen Akan dibantu Sama polisi Diamankan Sama polisi Dikembalikan ke KJRI Halo Bapak tahu gak Passport saya kan Sekarang ditahan Karena Karena kemarin kan Waktu bulan Maret itu Dia tahu masalah saya Di rumah Suami saya Pergi sama Perempuan Jadinya saya Minta tolong Ibu saya Untuk datang Ke tempat anak saya Nah Dia bilang gini Saya kasih gaji Maret Kamu Utuh Sama Saya kasih pinjam Gaji bulan April Kayak gitu Nanti Maret Kamu balikin Saya bilang Saya masih punya Potongan satu kali Kayak gitu Ya udah Kan Gaji dua bukulan Itu kan 400 4630 Dikali 2 9260 Ya pak Dia cuma Ngasih saya 6260 Yang 3000 Itu kan Untuk agent Potongan agent Dia belum Kasih ke saya Dia kasih cash 6260 Saya suruh tanda tangan Apa saya Dipegang dia Itu gaji bulan Maret Plus 1200 Dari gaji pinjaman Bulan April Sedangkan Yang 3000 Itu Karena dia marah Hari berikut Dirimkan ke agent Pada akhirnya Saya kena agent Agent bulan ini Gitu Tapi pasport saya Masih sama dia Saya gak tahu Nanti di tanggal 7 Besok ini Dikembalikan Atau enggak Pasport saya Itu juga saya Takut Saya bodoh banget Mau aja Udah tahu sifatnya Gak baik Saya ditolong Gitu Mau aja Karena saya mikir Suami saya Udah gak tahu Kemana Anak-anak saya sendiri Gak ada yang jagain Anak gadis saya Jadinya saya minta Tolong ibu saya Gitu Nah kalau agent Agent motong Itu juga harus Kita perkarakan Ini pak Ini pak Halo 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 Pak Jadi Sampen kan Apa namanya Harus Apa namanya Sampen itu harus Nuntut Agent itu gak boleh Motong Potongan agent Indonesia Yang 4 bulan itu lho pak Saya kerja Datang ke 4 bulan Loh laya Laya Itu kan Otomatis kan Itu kan Tidak boleh Bisa dipahami gak Sampen Saya gak paham Saya sih Tahu saya Saya datang ke sini Saya potongan tiap bulan 3 ribu Wah Nah kemarin Potongan Tinggal satu kali Harusnya Maret itu selesai Tapi dia Dia bilang Saya mau baik Sama kamu Saya mau bantuin kamu Kayak gini Caranya Ternyata Malah jadi masalah lagi Buat saya Passport saya Ditahan Ternyata Agent gak dibayar Potongannya Saya malah Malah kena denda 100 dolar Nantinya Terus dia bilang Tadi bilang lagi WA ke saya Suruh aja Ibu-ibu Kamu balik lagi Ke rumah Adik kamu Gak usah jagain Anaknya kamu Bener-bener Perasaan Iya Tuhan Kayak gitu pak Gak tahu Harus kayak gimana Lagi Harusnya hutang Dengan tetes Sudah selesai Malah Enggak selesai Malah jadi nambah Kayak gini Saya bodoh banget Mengajak ke saya Sama omongannya dia Bodohnya saya Sekarang persoalannya Bukan masalah bodoh Dan tidak Sekarang permasalahannya Ini mau diurus Apa enggak Kan itu permasalahannya Samen mau ngurus enggak Samen berani Berani melawan enggak Harusnya besok Kalau saya tanggal 7 gajan Pasport itu dikembalikan Oh Kita malam melawan Saya enggak mau masak Jam 2 Jam setengah 1 Saya bilang Saya enggak mau masak Ini buat kerjaan Terus kalau saya masak Sekarang saya enggak bisa Istirahatnya Enggak bisa pamun Jam 6 Enggak mau tahu Pokoknya harus masak Akhirnya saya Saya masak Gitu Kunci kamar saya Dikunci Saya enggak bisa ambil HP Untuk menghubungi siapapun Akhirnya saya masak Selesai jam setengah 2 Saya baru bisa tidur jam 2 Karena saya harus mandi Bersih-bersih Saya selalu melawan omong Pak Saya selalu melawan omong Halo Oke pak Dia ngancem saya Kamu Tunggu aja 2 bulan Mau saya ganti Pembantu baru Saya bilang Saya enggak ngejawab Gimana Tapi dalam waktu Saya bilang Mau diganti Ya mau enggak diganti Kayak gitu Tapi kenapa saya Dibiginikan terus Saya waduh ke agent Agent sabar Kau masih kuat enggak Dijalanin dulu aja Selalunya Jadi Sekali lagi Sekali lagi Kalau misalnya Sampean Ngerasa Bahwa Ibaratnya Enggak Enggak akan melawan Ya Saya enggak bisa Apa-apa kan Kayak gitu Ceritanya Jadi Yang hanya bisa lakukan Sampean hanya Menangis dan menangis Jadi Kalau menangis dan menangis Ya Kitanya enggak bisa Apa-apa juga Enggak ada solusi Kenapa Enggak akan ada jalan keluar Saya tahu Kalau Sampean takut juga ya Kita gimana Ngasih solusinya Kan kayak gitu ceritanya Jadi Ceritanya seperti itu Makanya Saya enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa ngasih Masukan macem-macem Kan ceritanya begitu Mbak Cuma ingin melawan Terus saya bisa pulang Udah Lepas dari sini Terus akunya harus Kayak gimana Kan kayak gitu Ceritanya Ya Saya juga enggak tahu Saya harus Gimana Kan Samen sudah Dikasih tahu Pasti juga Malah merepotkan Loh Enggak Samen kan sudah Kita kasih tahu Samen lapor ke labor Iya Iya Kalau Samen Enggak berani Dan enggak takut Enggak berani Telepon Dan segala sesuatunya Terus Kitanya bisa apa Yang punya perkara Kan Sampean Halo Kalau saya telpon Lepor hari ini Ya silahkan Surat itu datang Hari ini juga Ya enggak Ya suratnya Enggak mungkin hari ini Ya biar Pak Akan proses dulu Semuanya Intinya itu Samen jangan Jangan nangis dulu Otak Samen itu Gunakan untuk Tetap Berpikir Dan enggak ada Enggak ada masalah itu Hari ini telpon Terus hari ini Terselesaikan masalahnya Kan enggak bisa Begitu juga Dia pasti akan Cater Dia pasti akan Tampung Kan seperti itu Jadi seperti itu Mbak Nah kalau Samen Isinya cuma nangis Terus Bodoh Kayak gini Lah kitanya Terus gimana Coba Kitanya harus kayak Gimana Nek Samen Sendirinya Begitu Itu Mbak Ceritanya Saya nanti Coba Nelpon Di sini Ke lektor Coba Halo Pak Ya halo Ya di Dicelepon Dicoba Yang bisa Memperjuangkan Diri Samen Itu ya Diri Samen Sendiri Gitu ceritanya Pak Oke Ada lagi Sekali lagi ya Sekali lagi Tidak Tidak bisa kita melawan Dengan Tangisan air mata Bukan saya tidak Ikut merasakan Ya saya ikut merasakan Tapi Kalau cuma ikut merasakan Tapi tidak bertindak Tidak melakukan sesuatu ya Otomatis potongan juga 3000 itu potongan yang terlalu tinggi Itu juga bisa kita laporin Ke KJRI Samen hari minggu Surat hutang Samen Samen laporkan Ejennya apa Dan semuanya Gak apa-apa Kalau Samen takut-takut-takut Ya sudah KJRI Pengaduan Nanti dicatat Gitu loh Samen copy Surat hutangnya Samen pegang satu Kasih kopiannya Buat mereka Terus KJRI Ketika Jawab Pertanyaan Samen Atau Ngasih Solusi buat Samen Samen Usahakan rekam Jadi kita berjuang Jadi siapa tahu Nanti KJRI Semuanya disuruh Ngelunasin dulu Setelah ngelunasin dulu Dia kasih rekod PT-nya apa Nanti ada uang Pengembalian Kan lumayan Kalau bisa dikembalikan Ya kan Kalau enggak PT-nya kan di blacklist Jadi itu juga Samen berjuang Gak cuma buat diri Samen sendiri Kalau Samen rekam Nanti Samen ceritakan Ke saya Samen berjuang Juga buat orang lain Ngasih tahu Cara buat orang lain Kayak gitu Bisa dipahami enggak Halo mbak Bisa Bisa pak Sekarang coba Cuci muka Semuanya Ambil nafas Bahwa masa depan Samen Ya perjuangannya Dari diri Samen Dengan berbagai Macam masalah Kayak gini Gitu loh Nah kita kan bantu Bantunya Ngasih semangat Ngasih tahu Caranya Jalannya Segala sesuatunya Samen tetap jalan sendiri Karena kan lebur Memang hari minggu Kalau KJRI kan Hari minggu ya buka Boleh Banyak kok teman-teman Yang pengaduan Potongannya Sudah melebih Dari standar Ya dilaporkan Ya ditulis Ya dicatat Ke KJRI Halo mbak Kan siapa tahu nanti Nanti siapa Nanti siapa tahu Sekali lagi Kalau KJRI nya benar Samen ada rekamannya Menyerahkan itu semuanya Samen ada laporannya Ya nanti udah selesai Kita urus ke PT Terus ternyata Samen ditelepon Mbak ada pengembalian Oh berarti KJRI benar Tapi kalau misalnya Sudah ditunggu Berapa lama Ternyata uang itu Nggak kembali Kita viralkan Kan bisa Kan kayak gitu Kita ceritakan Dan itu kan Pengalaman Samen pribadi Dan Samen ada bukti Percakapan Merekanya ngomong apa Ngomong apa Nah kalau labor Ya jelas dia akan suratin Samen punya data Semua-semua Semuanya ABCD lengkap Samen ngomong ke labor Kalau saya Samen ada whatsapp Saya bisa kirim Bagaimana makan saya Bagaimana saya selesai kerja Semuanya Nah siap-siap Kalau majikannya Mencak-mencak Dan semuanya Kan nggak ada masalah Samen sudah Menceritakan Labor case-nya Ke Labor Menceritakan Sudah tercatat Pengaduan Samen itu Sudah dicatat Sama mereka Gitu loh Nah mau nggak mau Nah nanti Kalau mau berjuang lagi Kan Pulang lagi Hongkong kan memang Begitu Tau mbak Nggak apa-apa ya Dipocoy Nggak apa-apa Dipocoy aja Memang biasa Orang Hongkong Tapi kalau dia udah Mulai main tangan Mau banting-banting Sesuatu Polisi yang maju mbak Telepon Polisi 999 Gitu aja Dia mau melukai saya Otomatis Sampai cerita Karo polisi Ambil nangis-nangis Kayak gitu kan Polisinya sudah Bisa baca Gitu Bahwa Samen Posisi dan keadaan Tertekan Gitu Bisa dipahami nggak Bisa Ya sudah Itu Samen pikirkan ulang Jadi saya nggak mau Ikut berlarut-larut Tapi saya harus Mengeluarkan Samen Untuk tidak Di zona ketakutan Gitu loh Kalau Samen Zonanya ketakutan 90% Jelas Samen Nggak bisa ngapa-ngapain Tapi kalau zona ketakutannya Bisa direndahkan lagi Direndahkan lagi 30% Samen 70% Pake logika Nah disaat logika Samen jalan Maka Persoalan itu Pelan-pelan akan Terurai Persoalan itu Akan pelan-pelan Akan terselesaikan Karena Persoalan tidak selesai Itu karena takut Khawatir Iya kan Terus Kitanya males Iya kan Ya Hopeless Pasti hopeless Nah Samen Sudah habis harapan Nah Itu masalah tidak akan Terselesaikan Semangatnya sudah habis Nah Samen Sekali lagi saya bilang Gusti Allah itu Sudah mengizinkan Samen Menginjakkan kaki Samen Di Hongkong Bisa dipahami Dari ribuan orang yang Pingin ke Hongkong Sampean Salah satunya Yang nyampe di Hongkong Lah giliran nyampe di Hongkong Kok melempem Iya kan Di PT Samen Berapa lama Di PT Berapa lama Di PT Perjuangan Samen Nunggunya Berapa lama Masa Potongan tinggal dikit Selesai aja Samen nyerah Dengan majikan Hongkong ya kayak gitu 10 kali kita datang Majikan bisa jadi 7 kali 8 kali Yang bleset Tapi kalau mental kita Nggak ketata Ya repot Bisa dipahami gak Bisa pak Bisa Ya Kalau ahli minggu Cari teman yang tepat Iya kan Main ke rumah Atau kemana Yang menurut Samen itu Bisa meluapkan Segalanya Dan ngatur strategi Saya belum Teman yang tepat Selama ini Selalu pergi Sendiri Ya gak Masalah Jadi kayaknya Gak pernah Solusi Karena apa-apa Sendirian Gitu gak ada temen Nah Dan nyari temennya Yang bener juga Udah drop kayak gini Nyari temennya Salah Malah dihapus Iya Kayak kemarin Pernah nyari temen Malah dikasih solusinya Suruh pacaran Sama agak-agak Di sini Duh Siapa itu yang nyuruh Saya langsung Ketakur Kok makin aneh Iya itu temennya Temen saya Dia Ex Hongong 13 tahun Ketemu Di PT dulu Terus dia bilang Libur sama saya Aja Sekali dua kali Belum tahu saya Udah ketiga kalinya Dia ngenalin Ini Dia bilangnya Kakanku Nangkene Bilang kayak gitu Terus oh iya Dikenalin Terus minggu berikutnya Bilang Katanya dia suka Sama kamu Kamu kok lagi Bermasalah sama suamimu Sama dia aja Nanti bajimu utuh Kamu libur di sini Makan apa segala macem Terjamin Waduh Kebutuhan anakmu Dari duit kamu kerja Kayak gitu Terus saya mundur Saya gak mau bertemu lagi Istimewa juga ya Di luar sana ya Iya Kayak gitu Ngomongnya kayak gitu Kayak gitu Ya memang Selama beberapa kali Ketemu Pergi Pergi bertiga Itu ya memang Kalau makan Dibayarin Memang pak Itu Itu mendekati Hari Raya Imlek Sampai setelah Imlek Habis itu Terus saya gak mau Ketemu lagi Ya menurut Samen tua Apa muda Apa gimana Ya sekitar umur 50 55 lah pak Ya anaknya Udah 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 Dewasa kok Ngomongnya Anaknya juga Udah dewasa Dia dulu Pernah nikah Sama orang Indonesia Juga Cuman katanya Ditipu Diporopin Duit tetok Terus temenku itu Bilang gini Kamu pukacaran sama dia Dia ngomong sama aku Suka sama kamu Tapi gak mungkin Nikahin kamu Aku juga bilang Nah siapa yang Kesini mau nikah Mbak Aku bilang gitu Aku gak mau yang Kayak gitu-gitulah Gapapa Gapapa Gapasalah Kamu juga Wessara nana bojone 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 juga Ngomong iki Ya gitu Duitmu utuh Kirim bukocah Kau nangkiannya Engkau gari Duk Kok Nganang Anu Uang kue Ngomong kayak gitu Tolong Lalu Habis itu Saya gak mau ketemu Mulai Saya kalau diajakin Ketemu Saya bilang Saya gak libur Atau saya Mau ketemu Saya mau ke agent Atau ke apa Kayak gitu Halo 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 Ya Sekali lagi Serba-serbinya Macem-macem Kalau udah Orang drop Udah kayak gitu Oke Sekali lagi Tarik nafas Pengen nyari temen Terima kasih Iya Ya Ya Dule Nih Semen Karol Nih gak jelas Nih Dule Nampak Aku kan jelas Nih aku Meleset Aku kan Sosial media Nih Menung Nih Nih Isau digolei Om aku Isau diparani Ya Kembali Lagi lah Sama-sama Mbak Apapun Ceritanya Semen Sudah Nyampe Di Hongkong Semen sudah Berjuang Tinggal Melanjutkan Perjuangan Jadi Seperti itu Ya Sekali lagi Semen telepon aku Ya tak angkat WA ya tak jawab Tak telepon balik Ya Oke 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 pak Oke Yang jelas Rasa takutnya 20-30% Beraninya 70% Udah Kita hanya Bisa menguatkan Secara mental Dan ngasih tau Jalur jalan-jalannya Kesitu Kesini Kesana Kesitu Gak usah khawatir Gak usah takut Rezeki sudah ada Yang ngatur Rezeki sudah ada Pada tempatnya Ya PN-nya Semen dua Ke KJRI Melaporin potongan Yang kedua Ke labor Semen harus telepon Agar Majikan mau berubah Ya nanti kita Lihat hasilnya Masih tak tulis loh Nomornya sampeyan Dalam pengawasan Terus nama sampeyan Ini masih tulisannya Dalam pengawasan loh mbak Nah aku pokoknya Kalau orang gak telepon Aku nganggep Masalahnya kelar Karena orang cari saya Pasti Masih punya masalah Tapi kalau dia sudah lama Gak telepon saya Saya anggap Masalahnya kelar Bisa dipahami gak Oke mbak Oke pak Semangat ya Yuk Oke Nomornya udah tau tadi ya Yuk bye bye Assalamualaikum 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 Takut Takut dan takut Kalau kalian takut Kitanya gak akan bisa berbuat apa-apa Bahkan kalau kalian takut Rasional dan logika Cara berpikir kalian Tidak akan sampai Maksudnya yang harus kami lakukan Ketika orang takut Bangun Kita harus Turunkan ketakutan itu Agar supaya teman-teman Bisa berpikir secara logika Sekali lagi Keep stay tune In my youtube channel And see you next video Bye 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 bye